Maria Eva merupakan seorang penyanyi dangdut Indonesia dan wakil bendahara DPP Ampi. Ia mundur dari jabatan itu pada tanggal 6 Desember tahun 2006. Nama Maria Eva mencuat setelah terjadinya kasus peredaran rekaman video mesumnya bersama anggota DPR Riyahya Zaini. Sempat terkenal pada masanya, Maria Eva harus mengubur popularitasnya. Pedangdut satu ini dulu namanya sempat melejit lantaran suaranya yang khas dan kecantikannya. Ia pun memiliki banyak penggemar hingga akhirnya mencoba peruntungan menjadi seorang politikus. Namun, sayangnya ia gagal menduduk kursi DPR Riyahya Zaini. Tak sampai situ saja, karirnya semakin tenggelam setelah dirinya juga nyaris dibui soal kasus aborsi. Pasalnya ia menyatakan telah menggurkan janinnya yang berusia 2 bulan. Diakuinya bayi tersebut adalah anak dari Yahya Zaini dan ia melakukan hal itu karena dipaksa oleh istri sasang pejabat. Sempat hampir dipenjarakan, namun jurubicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Sisno Adi Winoto menyatakan bahwa aborsi bukan delik aduan. Rupanya saat adanya kasus tersebut, Maria Eva sendiri masih sah berstatus sebagai istri kosan. Pada akhirnya tahun 2007 keduanya telah resmi bercerai. Melansir dari gridfame.id sebelumnya, Maria Eva kini fokus berpolitik. Namun, terlihat dari beberapa postingannya, Maria Eva masih menyanyi namun off air atau di acara tertentu saja. Terima kasih telah menonton!